Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Bajirao Mastani Film yang dirilis tahun 2015 ini disutradarai oleh Sanjay Lelaban Shali Dan dibintangi Ranvir Singh, Depika Padukone, dan Priyanka Chopra Film ini berkisah tentang narasi sejarah India di abad ke-18 Terkait pernikahan beda agama antara Perdana Menteri Bajirao Yang beragama Hindu dengan seorang muslimah bernama Mastani Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Dan simak juga review di bagian akhir video ya Oke, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ke TKP Intro Film diawali dengan adegan di mana seorang raja Sedang mengadakan rapat penting terkait pemilihan Perdana Menteri Atau yang disebut dengan istilah Peswa Raja ini bernama Shahu Maharaj Dari Kerajaan Maratha Saat raja meminta pendapat anggota rapat Ditetapkanlah nama seorang calon yang dianggap layak Dia adalah Bajirao Anak dari Perdana Menteri terdahulu Untuk menguji apakah Bajirao layak menjadi Perdana Menteri Atau Peswa Raja akhirnya memberikan Bajirao sebuah ujian Ujian untuk Bajirao adalah Ia harus memanah bulu merak menjadi dua bagian Dari jarak yang lumayan jauh Saat Bajirao melepaskan anak panah Orang-orang kecewa karena panah Bajirao hanya mengenai gundukan tanah Sejurus kemudian ketika diperiksa Panah itu ternyata memotong tangkai bulu merak bagian bawah menjadi dua bagian Bajirao menjelaskan filosofi kenapa ia melakukan itu Menurutnya dengan menyerang bagian akar sebuah pohon Maka pohon tersebut akan lebih mudah ditumbangkan Dan hal itu ia kaitkan dengan rencana bagaimana bangsa Rasput akan menaklukkan dinasti Mughal nantinya Diketahui jika Mughal adalah dinasti bercorak Islam Sedangkan Rasput bercorak Hindu Melihat skill dewa dan kecerdasan Bajirao Sang Raja akhirnya mengangkat Bajirao menjadi Perdana Menteri atau Peswa Selama 10 tahun menjadi Peswa Bajirao telah merebut separuh India dan ia tak terkalahkan dalam 40 pertempuran Suatu hari seorang prajurit wanita utusan dari kerajaan Bundelkan Meminta bantuan Bajirao untuk mengalahkan lawan yang sedang mengepung kerajaan mereka Prajurit itu bernama Mas Tani Bundelkan diperintah oleh seorang raja yang bernama Catrasal Seorang Rasput Namun ia memiliki istri yang beragama Islam Karena ibunya seorang muslimah Mas Tani akhirnya mengikuti keyakinan sang ibu Bajirao setuju untuk membantu kerajaan Bundelkan Ia berhasil memukul mundur pasukan musuh Sekalipun menang Mas Tani terluka parah karena harus menyelamatkan nyawa Bajirao Di saat perang Beruntung ia masih bisa selamat Merasa berhutang nyawa Bajirao memilih mendatangi Mas Tani untuk mengucapkan terima kasih Dengan memberikannya hadiah berupa sebilah belati Dalam tradisi dibundelkan Jika seorang pria memberikan senjata kepada seorang wanita Dan sang wanita menerimanya Itu artinya Sang pria melamar sang wanita dan mereka dianggap menikah secara adat Tapi Bajirao tidak mengetahui perihal itu Pertemuan itu membuat benih-benih cinta keduanya mekar di hati mereka Suatu malam dua sejoli yang sedang dimabuk asmara ini kembali bertemu Bajirao mengatakan bahwa besok ia akan pergi dan mungkin tak akan pernah kembali lagi Mas Tani merasa sedih dan kecewa Karena cintanya yang baru saja tumbuh kini harus patah Saat mengutarakan niatnya untuk menyusul Bajirao Sang ibu tidak setuju jika Mas Tani harus berpindah ke Pune Dan menikah dengan pria itu Karena pemuda itu beragama Hindu Tapi setelah sang ayah setuju Dan Mas Tani juga bersikeras mengatakan bahwa ia sangat mencintai Bajirao Akhirnya sang ibu merestui Kepulangan Bajirao disambut meriah oleh istrinya yang bernama Kasih Dan seluruh warga Pune Ketika membuka jirah perang suaminya Kasih Merasa heran karena belati milik Bajirao tidak ada bersamanya Padahal benda itu adalah senjata kesayangan suaminya Bajirao kemudian teringat akan Mas Tani di saat istrinya menyebut kata belati Tapi ia memilih memendam semuanya di dalam hati Raja Catrasal dari kerajaan Bundelkan Memberikan banyak hadiah kepada kerajaan Marata Sebagai bentuk ucapan terima kasih Dan hadiah terbesarnya adalah memberikan putri Raja Bundelkan Yang bernama Mas Tani untuk dijadikan istri Bajirao Saat Mas Tani datang Bajirao tidak ada di sana Ibu Bajirao yang bernama Rada Meminta Mas Tani agar ditempatkan di rumah yang tidak pantas Dan ia diperlakukan bukan seperti seorang putri Raja Jumri pelayan Mas Tani yang datang bersamanya dari Bundelkan Meminta agar putri Raja itu pulang daripada dihina dengan cara seperti itu Tapi Mas Tani tidak menyerah Ia bertekad untuk memenangkan hati Bajirao Suatu malam saat tahun baru Mas Tani memikat perhatian Bajirao dengan tariannya yang sangat memukau di istana kaca milik Bajirao Melihat jika Mas Tani bisa menjadi ancaman buat keutuhan keluarga anaknya Rada menawarkan Mas Tani untuk menjadi penari istana agar gadis itu menjauhi Bajirao Namun Mas Tani tentu saja menolak Ia tetap dengan tekad bulatnya ingin mendapatkan cinta Bajirao Mas Tani kemudian diminta untuk menari di hadapan Raja Namun gadis itu menolak karena ia bukan penari kerajaan Bajirao juga menambahkan bahwa Mas Tani adalah seorang putri Raja Hadiah dari Bundelkan Saat diminta apa kemauan sang gadis Mas Tani dengan yakin mengatakan bahwa ia menginginkan Bajirao sebagai suaminya Karena ia mencintai pria itu Keinginan Mas Tani dikabulkan sang Raja Namun ia harus tinggal terpisah dari keluarga Bajirao Agar hubungan keduanya tidak diketahui oleh istri Bajirao Yang bernama Kashi Mas Tani rupanya ditempatkan di sebuah pulau Ia hanya ditemani Jumri pelayannya yang dibawa dari Bundelkan Dan beberapa pengawal untuk menjaga keamanannya Malam itu hujan badai Namun Bajirao tetap memaksa untuk menyeberang ke pulau itu Agar bisa menemui Mas Tani Mas Tani menjelaskan kepada Bajirao tentang hadiah belati yang ia berikan kepadanya Ia menyebutkan secara tradisi Bundelkan Mas Tani dan Bajirao seharusnya menikah Saat Bajirao mengatakan bahwa ia sudah punya istri Mas Tani tetap bersikeras bahwa ia siap menerima pria itu apa adanya Bajirao akhirnya setuju untuk menjadikan Mas Tani sebagai istrinya Di belahan India Selatan terdapat kerajaan di bawah kekuasaan Nizam Suatu hari Bajirao mendatangi Nizam dengan menggertaknya Ia berkata bahwa istana Nizam sudah dikepung oleh 40 ribu pasukan Sedangkan pasukan Nizam sendiri hanya ada 20 ribu orang Padahal itu hanya gertakan Bajirao Kenyataannya ialah ia tidak membawa pasukan sebanyak itu Mendengarkan hal itu Nizam akhirnya mau mengakui kekuasaan kerajaan Marata Saat Idul Fitri Bajirao mendatangi istrinya dan mengucapkan selamat lebaran Kabar baik juga datang mereka ternyata akan segera punya anak Sejurus kemudian seorang prajurit menyampaikan pesan Bahwa malam ini Mas Tani harus menari di kediaman Bajirao Untuk merayakan pesta kemenangan atas Nizam Dan ternyata itu adalah ide Ibu Bajirao Ia sengaja mengatur semua itu agar Mas Tani dipermalukan Ibu Bajirao yang bernama Rada mengadakan pesta di rumahnya Dengan mengundang makan para Brahmana Sebagai bentuk ucapan syukur atas kemenangan anaknya terhadap Nizam Ketika para Brahmana tiba di rumahnya Mereka ternanti-nanti kedatangan Bajirao Tetapi Sang Peswa tidak datang-datang Seorang prajurit kemudian menyampaikan pesan bahwa Bajirao tidak akan datang Karena ia sedang merayakan lebaran bersama Mas Tani Ia juga mengatakan bahwa Bajirao melarang istrinya untuk menari di acara tersebut Hal ini membuat para Brahmana kecewa karena Bajirao dianggap lebih mengutamakan keyakinan istrinya Dan tidak menghargai kedatangan mereka Untuk itulah para Brahmana meninggalkan kediaman Bajirao dengan kekecewaan besar Ketika pulang dari kediaman Mas Tani Bajirao dimarahi Rada Namun pria itu menanggapinya dengan tenang Ia mengatakan mereka bisa saja mengundang kembali Brahmana keesokan harinya Sekaligus syukuran atas kehamilan Mas Tani Sang ibu terkejut dan ia sepertinya tidak terima Karena baginya Mas Tani hanyalah seorang selir Dan tidak perlu diperlakukan secara spesial Sang ibu juga mengatakan bahwa Bajirao dilarang keras untuk memberitahu Kasih Tentang berita kehamilan itu Bajirao kemudian bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Kasih Ia berniat memberitahu bahwa ia punya istri kedua dan istri keduanya ini sedang hamil Namun sebelum sempat Bajirao mengatakan tentang Mas Tani Kasih justru mendahului dengan mengatakan bahwa ia sudah hamil Yang membuat Bajirao akhirnya membatalkan niatnya itu Bajirao mengirim surat kepada Mas Tani yang isinya adalah Ia belum bisa bertemu dengan wanita itu Sampai saat ia memberitahukan kebenaran tentang hubungan mereka kepada Kasih Tetapi surat yang dikirim Bajirao tak pernah diterima oleh Mas Tani Karena surat itu dibakar oleh adik Bajirao yang bernama Cimaji Mas Tani mendapat kabar bahwa Bajirao sedang sakit dan itu membuatnya khawatir Untuk itulah malam-malam buta ia memilih mengunjungi kediaman suaminya Guys masih ingatkan istana kaca dimana Mas Tani menari dan menyanyi saat tahun baru? Nah di tempat itulah Mas Tani bertemu dengan Bajirao Saat mereka berpelukan Kasih terbangun dan menyaksikan semua itu Kasih melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia tampak tak senang dengan Bajirao Setelah mengetahui Bajirao memiliki selir Namun ia memilih bungkam Mas Tani juga melahirkan seorang putra Mereka menamainya Krishna Sementara Kasih menamai anaknya dengan nama Ragunat Mas Tani mendatangi kediaman Kasih untuk memberi berkat pada anak Kasih Namun kedatangannya dicemoh oleh adik Bajirao yang bernama Cimaji Mereka kemudian mulai berdebat tentang makna sebuah warna dan hubungannya dengan sebuah agama Menurut Cimaji jika ingin memberikan berkat Mas Tani seharusnya membawa kain berwarna jingga sesuai keyakinan agama Hindu bukan warna hijau Mas Tani menjawab semua orang menghubungkan setiap agama dengan warna sedangkan warna sendiri tak punya agama Setelahnya Mas Tani memberi berkat kemudian meninggalkan mereka semua Saat meminta upacara pemberian nama untuk anaknya buah dari pernikahannya dengan Mas Tani Krishna Bhatt menolak upacara itu karena dua alasan Pertama Bajirao menikah dengan Mas Tani tidak secara Hindu Dan yang kedua anak itu terlahir di luar pernikahan Krishna Bhatt bahkan terang-terangan mengatakan jika anak itu adalah anak haram Mendengarkan hal itu Bajirao akhirnya marah Ia menyatakan bahwa Krishna akan mengikuti agama sang ibu Dan kemudian namanya diganti menjadi Samser Bahadur Bajirao memberikan lahan pertanian kepada Mas Tani dan itu membuat Cimaji berang Ia menyatakan jika selir seperti Mas Tani tidak pantas diberikan lahan pertanian Dan ia bahkan layak berada di tempat pelacuran Mendengar ucapan Cimaji Bajirao meradang dan ia melempar adiknya itu dengan pisau sebagai gertakan Brahmana yang bernama Krishna Bhatt menawari Bajirao agar melakukan ritual penebusan dosa Bajirao menolak Ia mau melakukan itu jika Mas Tani diakui oleh keluarganya sebagai istrinya yang sah Saat ia membawa Mas Tani ke rumah keluarga besarnya nanti Tetapi sang ibu menolak Ketika Bajirao membawa Mas Tani ke rumahnya Tak ada satupun anggota keluarga disana yang menyambut Kecuali Kashi Kashi mengatakan ia melakukan itu hanya sebatas ritual Tidak lebih Karena hatinya tetap tidak bisa menerima Mas Tani sebagai anggota keluarga itu Suatu malam seorang Brahmana bernama Shifabat mendatangi Kashi Yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin membunuh Mas Tani Dan benar saja beberapa prajurit mendatangi rumah itu untuk membunuh Mas Tani di saat suaminya Sedang tidak ada di rumah dan melakukan pemujaan di kuil Kashi sebenarnya bertemu Bajirao di kuil namun ia tidak memberitahu suaminya bahwa Mas Tani dalam bahaya Mas Tani berusaha menyelamatkan diri dan anaknya Tetapi akhirnya wanita itu terluka Beruntung ia masih bisa selamat Karena Bajirao mendadak datang menolongnya Keesokan paginya Brahmana yang bernama Shifabat ditemukan tewas Bajirao mencurigai Brahmana yang bernama Krishna Bhat sebagai pelakunya Tapi pria itu membantah Akibat penyerangan terhadap Mas Tani Bajirao dan Radha bertengkar hebat Sang ibu menyesalkan pilihan Bajirao untuk menikahi Mas Tani Karena sejatinya kaum Rasput harus memerangi bangsa Mughal Bukan menikahinya Pertengkaran itu membuat Bajirao akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan Peswa Dua pria teman seperjuangan Bajirao mendatangi pria itu Mereka menyampaikan kabar jika Putra Nizam memberontak Mereka butuh Bajirao untuk menumpasnya Awalnya Bajirao menolak karena ia sudah mengundurkan diri dari jabatan Peswa Namun pada akhirnya Bajirao bersedia untuk kembali menjadi Peswa Setelah mengingat besar cintanya untuk kerajaan Maratha Sesaat sebelum menuju medan perang Bajirao meminta restu dari kedua istrinya Namun Kashi malah menolak dan meminta pria itu agar jangan pernah memasuki kamarnya lagi Saat bertemu Mas Tani wanita itu memberkati sang suami Dan ia berharap agar suaminya bisa pulang dengan selamat Bajirao mengatakan bahwa mereka kembali bertemu suatu saat nanti Ketika tiada perbedaan agama yang membelenggu cinta mereka Kata-kata itu seakan mengisyaratkan bahwa mereka akan ketemu di dunia yang berbeda nantinya Saat Bajirao berangkat ke medan perang Mas Tani ditangkap oleh ibu mertuanya Anak Kashi yang bernama Nana justru berniat membunuh Mas Tani Mengetahui hal itu Bajirao mengamuk dan menghabisi semua musuh-musuhnya di medan perang Ia tidak sabar ingin kembali ke Pune untuk menghabisi orang-orang yang berniat membunuh Mas Tani Tetapi ia justru terserang penyakit yang membuatnya tak bisa pulang Saat sakit Bajirao ingin sekali bertemu Mas Tani namun niatnya tak kesampaian Mas Tani Tidak tahan dengan keadaan suaminya Kashi meminta bantuan ibu Bajirao agar melepas Mas Tani Tetapi sang mertua tetap bersikeras ingin membunuh wanita itu Sekalipun berat hati ibu Bajirao akhirnya menyetujui pembebasan Mas Tani Tetapi anak Kashi yang bernama Nana tidak menyetujui pembebasan itu Karena sakit dan tak bisa menemui orang yang ia cintai Bajirao semakin kehilangan kesadarannya Ia sudah seperti orang gila Ilusinya seakan-akan sedang bertarung melawan takdir yang ingin menghabisi ia dan Mas Tani Sementara Mas Tani sendiri tak pernah dibebaskan dari rantai yang membelenggunya Ketika dirantai Mas Tani merasakan firasat bahwa suaminya sedang dalam sakrat maut Dan ini membuatnya teringat akan kata-kata Bajirao sebelum ia berangkat ke medan perang Sesaat ketika Bajirao menghembuskan nafas terakhirnya Di saat bersamaan Mas Tani pun melakukan hal yang sama Dan film pun berakhir Oke guys, it's review time Menurut aku pribadi, film ini komplit banget Wajar jika film ini mendapatkan 46 penghargaan untuk berbagai kategori Mulai dari film terbaik, aktor terbaik, aktris, pemeran pembantu, screenplay, sinematografi, production design, choreo, music, dan banyak lagi Semua lini di film ini disajikan dengan sentuhan kesempurnaan Sebuah masterpiece yang menakjubkan dan itu bisa dibuktikan Tidak hanya dengan kualitas film, tapi juga dengan animo penonton Wikipedia menyebutkan jika film ini meraup keuntungan kotor sebesar 50 juta USD Dan menjadi salah satu film India dengan pendapatan terbanyak Selain itu, jika bicara tentang sutradara sekelas Sanjay Lela Banshali Doi memang selalu totalitas dalam karyanya Desain production filmnya Lela Banshali ini Selalu diatas rata-rata dan menakjubkan tentunya Hal lain adalah ide tentang mengangkat sebuah narasi sejarah untuk divisualisasikan dalam sebuah film Dengan sedikit ataupun banyak modifikasi demi sentuhan sinematik Itu adalah ide brilian Bajirao Mastani mengeksplore sisi romantisme Perdana Menteri Bajirao Balal Bhatt Dari kerajaan Marata abad ke-18 Yang menikahi seorang muslimah bernama Mastani Tentu saja film ini tidak secara akurat melukiskan kisah hidup sang Pesua Karena banyak adegan yang memang dimodifikasi Untuk kebutuhan sinematik belaka Film ini juga berani mengangkat hal yang selalu menjadi perdebatan di masyarakat Yaitu perihal cinta atau pernikahan beda agama Konfrontasi tentang perdebatan itu disajikan secara gamblang Cerdas dan rasional di film ini Berapo dan dua jempol deh buat Bajirao Mastani Untuk kekurangannya sendiri efek CGI di film ini memang masih belum mumpuni Selain itu adegan action saat perang di film ini tidak terlalu digali secara mendalam Bajirao Mastani lebih mengedepankan kisah cinta segitiga Antara Bajirao, Kashi, dan Mastani Ketimbang pertempuran besar seperti di film-film kolosal pada umumnya Oke, secara personal overall Aku memberikan nilai 8,8 dari 10 untuk film Bajirao Mastani ini guys Nah, bagaimana dengan Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya